Kita bersyukur pada Allah SWT Kita berusaha untuk menjadi orang yang salih, jadi orang yang baik Melupakan masa lalu Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada SWT Dan banyak Ini gak kejauh semua nanti Kita berusaha untuk Mendoakan orang tua kita Dan melupakan, artinya tidak meniru Meniru perilaku orang tua kita yang pernah orang tua kita lakukan Ya, Allah SWT Apa hukumnya disaat ikhwan ingin mengadakan walimah Sersarii, tapi dari pihak akhwat Masih mau mengadakan kerikan secara konvensional Ikhwan sudah menjelaskan Dari segi agama, namun keluarga akhwat tetap tidak mahu Akhwatnya sendiri bagaimana? Akhwatnya ini lebih setuju kepada kita atau pada orang tuanya? Lebih memihak kepada kita atau memihak orang tuanya? Kalau dia masih memihak kepada orang tuanya Harus diperbaiki Keilmuannya Ya Sehingga Secara bersama-sama Kita berharap Perikahan itu Sesuai syari'i Pas dengan sunnah Rasulullah SAW Tidak Mengikuti Tradisi-tradisi yang Yang ada Itu yang paling penting Artinya kita ingatkan dulu Misalnya kita masih punya waktu 5 bulan Misalnya Dari hari itu ke hari hanya Kita terus Mempus orang tuanya Mengingatkan orang tuanya Dan Cahalan isi kita memberikan dukungan Bukan diam aja Ya Cahalan isi kita itu memberikan dukungan kepada kita Supaya orang tuanya itu mau Merubah Keinginannya itu Ya Usaha dulu Sampai maksimal Tapi kalau memang usaha kita sudah maksimal juga Tidak ada perubahan Sampai hari hanya Ya mudah apakah Ya Kita sudah iqamatul hujjah Kita sudah sampaikan Keberatan kita Kita sampaikan dalil dari segala macam Namun orang tua itu tetap Sikakah dengan kemauannya Mau diapakan Ya Ya tentunya Kita pun dengan keter Paksaan Ya Apakah cincin nikah termasuk satu binah Cincin nikah itu apa maksudnya Kalau cincin itu Tadi saya sampaikan cincin tunangan Tidak ada dalam isra Kalau cincin itu berupa mahar Harus Kan nikah harus dengan mahar Ya kan Misalnya ketika Iqamatul hujjah itu Menikah dengan kita Memberikan Maharnya Satu cincin Mas Lima gram Misalnya Ya terima Itu sebagai Anugerah Yang suami kita berikan kepada kita Hab kita Tidak boleh dimindah lagi Mas suaminya Tidak boleh Ya Kita bisa dikong Eh bahasin kejiannya Kecuali terpaksa Ya Minjem dong kejiannya Ngutang dulu Ntar diganti Kenapa nih Pokoknya ntar ada dikong Dan tenang aja Minjem namanya ngutang Harus bayar Kalau sudah Punya Ya Saya insya Allah Tahun ini Menikah dengan Calon istri Barakallah Wa baraka alaik Wa jemaah Bainakum Afi khair insya Allah Orang tua Kandung Isri Calon istri saya Sudah Bercerai Dan masing-masing Orang Tua Sudah menikah lagi Bagaimana Jika bapak kandung Kandung saya Tidak mau menjadi Wali nikah Bukan karena Rasan syari Atau karena Adanya Konflik keluarga Di masa lalu Bolehkah yang Menjadi wali nikah Paman dari keluarga Calon Atau memang Uplah Kalau sebut Mau bapak kandung Calon Jika Bapaknya Ada di negeri itu Usaha dulu Usaha Maksimal Supaya Bapaknya ini Mau menikah Mau menikahkan Anaknya Usaha Kalau perlu Orang tua Ikut Ya Ikut Bicara Urur Lembuk Orang tua kita Maksudnya Ini juga Berdasarkan Pengalaman Anak saya yang ketiga Istrinya itu Kedua orang tua itu Sudah bersama Kasusnya Kedua orang itu Sudah pisah Kedua orang Tuanya sudah Pisah Ibunya sudah nikah lagi Dengan Laki-laki lain Bapaknya juga Sudah nikah lagi Dengan Laki-laki lain Eh Dengan laki-laki EJV Ya Dengan Perempuan lain Yang satu Tinggalnya Di Ciamis Yang satu Tinggalnya Di Jakarta Saya bilang Sama anak saya Ya Minta Bapaknya Hadir Ciaris Bapaknya Yang menikahi Anaknya Bilang Abi yang Minta begitu Nanti Abi Ikut ngomong Akhirnya Saya ngomong Kepada Pamannya Kepada Orang tua Bapaknya Saya sampaikan Ya Alhamdulillah Di hari hanya Terjadi perikahan Ayahnya Yang jadi Warinya Ini Usaha dulu Ya Insya Allah Allah kasih kemudahan Untuk Untuk Melakukan perikahan Sesuai dengan Secara Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Saya Ingin serius Melanjutkan Hubungan Dengan Akhwat Yang dia 4 tahun Mereka tua Daripada saya Namun Dia ragu Dengan kesungguhan Saya Untuk menikahinya Saat ada Daura di Jakarta Mengenai Perjuduhan Lantas Dia mengirim CV-nya Agar dia berharap Menemukan Pasangan yang tepat Di saat itu Ketika saya Mengetahuinya Langsung Patah hati Ustaz Untung Enggak gantung diri Jangan Enggak usah Patah hati Ya Allah Rabbi Kenapa Patah hati Tenang aja Dunia Enggak selebar Dan Mohon Nasihatnya Ustaz Untuk Melangsungkan Hubungan saya Ya Akhi Sudah Tidak Ya Nikah Dasarnya Jangan Hawa Ini Ampah Sudah Terjadi pada Hawa Nasuh Mungkin Akhwat Untuk melihat Dia cantik Tinggi Putih Hidungnya Mancung Matanya Belok Ya Alisnya Masya Allah Kayak sebut Beriring-iring Masya Allah Senyumnya Adam Melihat Sehingga Adam Terpangan Tergoda Terpesona Kagum Pingin Dengan dia Enggak jadi Masalah Empat tahun Berbeda Ini Udah Hawa Nafsu Halo Nafsu Pernikahan Di dasari Hawa Nafsu Tidak Akan Jadi Baik Tinggalkan Ya Sudah Selesai Ya Banyak Akhwat Yang lain Yang Nungguin Masya Allah Akhwat Segudah Semuanya Itu Sahawah Terjadi Ya Insya Allah Al-Qam Dibukan Yang lebih baik Dari yang Al-Qam Inginkan Insya Allah Yakin Sudah Ya Tapi Jangan Hawa Nafsu Tadi Prosesnya Cuma tinggi Aja Atau Cari Informasi Tentang Seseorang Ya Atau Dapat Informasi Bahwa Dia Baik Selama Datang Atau Mugador Setelah Itu Atau Berkhidbah Setelah Itu Nikah Selesai Dan Lebih Enak Lebih Nyaman Tanpa Hawa Nafsu Ya Kalau Aku Cari Yang Sempurna Di Dunia Enggak Ada Ya Mau cari Yang Sekolah Dunia Enggak Ada Enggak Bakal Ketemu Hari Ini Ya Cantik Besok Mungkin Jelek Iya Nanti Nanti Ketika Hawa Nafsu Yang Berbicara Antum Giat Isya Anum Sekarang Cantik Besok Dan Nikah Dia punya Nafs Satu Dua Dia Perpun Ada yang Lebih Cantik Cantik Juga Cantik Semua Giat Kenapa Hawa Hawa Nafsu Hawa Nafsu Carilah yang cantik hatinya Yang cantik hatinya Jangan cantik lahirnya saja Hatinya cantik Ya Hatinya suci Bersih Ngerima Apa adanya Ya Tidak banyak tinggal Tidak banyak maunya Selalu terima kasih Sama suaminya Patung Tak daripada suami Masya Allah Nikmat Ya Nikmat Seorang wanita pulanah Menikah dengan pulan Tanpa kesusahan dari orang tuanya Hingga akhirnya Dikahkan dengan Negara Wali Hakim Alhamdulillah Suji Pulan tidak Sekufu Dengan pulanah Sekufu itu maksudnya apa Bagasi pendidikan Harta Ataupun agama Pulan kadang sholat Kadang tidak Hingga suatu saat Pulan ditangkap Polisi Karena perbuatan Kriminal Bolehkah Keluarga pulanah Memaksanya Untuk supaya pulanah Bercerai dengan suaminya Pulan Tetap sampai sekarang Pulan masih Kadang-kadang Sholatnya Ya Pernikahan itu Bukan solusi Ya Jika Keadaan Suaminya Seperti itu Dia harus Banyak-banyak Bersabar Ya Dan Banyak-banyak Mendekatkan diri Kepada Allah Dan Banyak Berdoa Minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar suaminya itu Obat dari Tindakan yang Tidak benar Dari perilaku Yang buruk Ya Dari Ibadah yang Seperti itu Kadang-ibadah Kadang tidak Minta kepada Allah Bukan Saya Apalagi Misalnya Na'udzubillah Kalau sekiranya Dia sudah punya Anak Ya Sudah punya Anak Ya Kalau memang Dia sudah Jalankan Semuanya itu Tahapan-tahapan Dia sudah Coba Namun juga Tidak ada Perbaikan Dari suaminya Isyikara Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketekapan Apakah Melanjutkan Rumah sangga Atau Menyudahinya Minta kepada Allah Nah Nanti Allah akan Perlihatkan Ketekunungan hati kita itu Kemana Apakah Melanjutkan Atau Menyudahinya Itu yang Harus kita Lakukan Bukan serta-merta Keluarga Meminta Kepadanya Untuk Bercerai Ya Untuk Kuluk dari suaminya Seperti itu Tidak Bukan itu Solusinya Ya Ada proses Ada tabun Lakar tabun Pabak Kamu akan Naik setingkat Demi Setingkat Ada proses Ada nasihat Nasihat dahulu Ya Kalau memang Sudah tidak ada lagi Perubahan dengan Nasihat yang diberikan Oleh misalnya Orang-orang kita Anggap mampu Berikan nasihat Kepadanya Ya Juga tidak ada Perubahan apapun Berikan hukuman Ketika sudah Diberikan hukuman pun Juga tidak ada Perubahan apapun Maka tentunya Boleh kita minta Pada subhanahu wa ta'ala Untuk Bercerai darinya Ya Wallah Alhamdulillah Bagaimana hukum Orang wanita Yang menikah Sementara Dia dalam Keadaan hamil Perzinaan Dengan calon suaminya Apakah Perikahan ya Saya Ini termasuk Yang ditanyakan Oleh peserta Daura kemarin Kepada Syih Ibrahim Meruhaini Syih Ibrahim Mengatakan Tidak sah Dia harus menunggah Sampai Dia melahirkan Sampai dia Melahirkan Masa nifasnya Selesai Baru dia nikah Walaupun Ya Sebagian kecil Ulama Ya Mengatakan Pernikahannya Sah Kenapa Karena dia bukan lagi Orang yang baik Dengan orang yang baik Orang yang beriman Dengan orang yang Beriman Dia termasuk Al-Zani Wa-Zani Al-Khabif Wal-Khabiha Zina Dengan Penzina Orang yang kotor Dan orang yang kotor Lainnya Jadi tidak termasuk Hukum Orang Yang bersih Yang soleh Yang beriman Ya Waliyah Nabi Kalau sudah terlanjur Pernikatan itu terjadi Maka sebaiknya Setelah Masa Nifasnya selesai Jadi nikahi Wala Ya Itu sebaiknya Kita Lakukan Allah Alhamdulillah Apa saja Yang diperlukan Pada saat Hidbah Hidbah ini Artinya Meminang Ya Dibicarakan Di antara Kedua priha Bahwa Pinangannya itu Intinya Dikerima Kan ada Biasanya Jubir-jubirnya kan Jubir dari Pihak Pekalan laki-laki Pekalan perempuan Ya Begitu biasanya Yang terjadi Yang lumrahnya Seperti itu Ya Ketika Antum Khidbah pun Juga Ya Silahkan Saja Misalnya Makan Satu Apa Terdik Tradisi Yang tidak Yang tidak Apa Yang tidak Bertangga Dengan syariah Misalnya Antum Bawa buah-buah Bawa kue-kue Misalnya Kalau betawi Mungkin Bawa Apa Roti buah Ya Kalau udah nikah Ya Kalau lagi Khidbah Silahkan Saja Seru lagi Tidak Berhentikan Syariah Kemudian Dimosawalkan Di saat Khidbah itu Waktunya Untuk Melaksumkan Pernikah Kalau bisa Diusahakan Sejak khidbah tersebut Sampai kepada Pernikah Waktunya Tidak terlalu Lama Itu yang harus Kita lakukan Insya Allah Bagaimana Sama-sama 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 Orang yang Beriman Sama-sama Berman Salaf Ya Itu Sukupu Namanya Bukan Sukupu itu Kedudukannya Sama Sama-sama Berharta Sama-sama Pendidikannya Tinggi Tidak Gitu Ya Sukupu itu Sama-sama Orang yang Beriman Ya Karena kata Rasulullah Kalau Saleh Saleh Itu Separohnya Separohnya Agama Separohnya Lagi apa Ketika Kita Melaksumkan Rumah Taga Coba Kalau Tengah Sukupu Yang Sulit Untuk Sejalan Searah Sahauan Sulit Untuk Menyamakan Persepsi Itu Jangan Dianggap Gampang Sulit Berat Ya Aku bisa nikah Dengan wanita Yang tidak Bermanfaat Salaf Bisa Gak Faham Agama Gak Mendasari Hidup dengan Quran Dan Sunnah Banyak Berbuat Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Tidak Mujibat Kepada Sunnah Ini Berat Jangan Dianggap Ya Pantai Udah Nikah Bawa Kemajist Alim Bawa Pengajian Belum Teng Itu Dia Mau Ya Belum Tentu Dia Mau Ini Tidak Sekupul Namanya Makanya Yakinkan Orang tua Kita Yakinkan Ibu Kita Dengan Penuh Kesabaran Kearifan Lembah Lembutan Jangan Sama orang tua Itu Ngawal Ngomong Keras Jangan Sama orang tua Kita Kita harus lembut Bicara Santun Ya Penuh Dengan Cinta Semua orang tua Masih begitu Ngomongnya Ya Saya dulu Untuk nikah Juga Gitu Mbak Mau nikah Ya Mbak Mau nikah Mau siapa Mbak Nama orang Mbak Dimana Cilomsi Dimana Cilomsi Saya kan tinggal Jakarta Ya Saya lahir Di Jakarta Sini Cilomsi Dimana Berangkat Itu Sampai di jalanan Tol Jauh Amat Mbak Gini aja Jauh Palembang Mbak Jauh Tempat Jenduang Anak Masih banyak Pohon Pohon Karet Karet Kebun Kebun Karet Masuk Dari Cicrep Ke Kebun Karet Semuanya Masih Ya Jadi Yakinkan Ibu kita Orang tua kita Ini pilihan kita Kita mau dengan dia Dia insyaallah Baik Manaknya baik Agamanya Yakinkan Ya Insyaallah Orang tua kita Kalau kita ngomongnya baik Senang Ya Santun Penuh dengan cinta Kelambutan Insyaallah Ibu kita mau menerimanya Insyaallah Yakinlah itu Ya Saya Masih Berumur 21 Tahun Sekarang Saya Bekerja sambil Kuliah Pada Tahun 2017 Saya Seperti mendapat Petunjuk Dari Allah Untuk Segera Menikah Masyaallah Ini Gara-gara Saya Ngomong Jadi Begini Kayaknya Saya dulu Pernah Minta izin Saya Akan Menikah Di Bawah Kemudian 25 Tahun Tapi Orang tua Saya Memitirkan Dengan Alasan Saya Belum Lulus Kuliah Dan Mas Terlalu Mudah Untuk Menikah Sementara Di tempat Kerja Dan Kuliah Saya Sangat Dahsyat Di mana-mana Apalagi Kalau Antum Ya Banyak-banyak Main HP Buka Buka Internet Makin Membuat Kita Semakin Kepingin Menikah Makanya Hati-hati Dalam Islam Tidak 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 Terus Mengatakan Wahai Pemuda Jika Sudah Punya Bah Apa Bah Itu Bah Itu Artinya Bukan Kerjaan Ya Orang Sekarang Mengartikannya Kerjaan Kuliru Bah Bah Itu Artinya Kemampuan Untuk Berjimat Ya Jadi Arti Bah Yang Sungguhnya Itu Kemampuan Untuk Berjimat Ante Kalau Punya Kemampuan Berjimat Ya Silahkan Ya Pekerjaan Berikutnya Pekerjaan Itu Berikutnya Jadi Islam Memang Tidak Melarang Tapi Kalau Belum Punya Bah Tidak Punya Kemampuan Mampuan Untuk Berjimat Dan Kemampuan Untuk Ya Nanti Memberikan Nafak Kho Pada Istri Maka Puasa Kenapa Disuruh Menikah 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 Menindukan Pandangan Puasa Melir Faraj Memenai kemaluan Dua hal Sering orang Terjatuh Kedalam hal ini Ya Makanya Terus mengatakan Orang yang paling banyak Masa Menikah Siapa Dua Faraj Al Faraj Lisan Dan Kemaluan Sering Ya Itu orang terjembat Terjatuh Kedalamnya Dan Banyak Yang menjadi Pemuli Nyerah Meraka Nau Jadi Kalau Belum punya Ma'am Dia punya Kemampuan Puasa Tapi Kalau memang Sudah berkira Menikah Menikah Dengan nikah Itu Akan Menindukan Pandangan Dan Memelihara Kemaluan Bagaimana Cara saya Meyakinkan Orang tua Ya Lombong aja Bismillah Kalau orang tua Tau agama Mengerti syariat Ya Ya Gak ada masalah Belum kuliah Nanti habis nikah Teruskan kuliahnya Teruskan aja Gak apa-apa Ya Tapi Orang tuanya Harus Setuju Bagaimana Menyakinkannya Dengan cara yang baik Bicara yang baik Insyaallah Ya Juga banyak-banyak Perdoa Minta sama Allah Supaya orang tua Tidak menghambat Menghalangi Antum untuk Menikah Ya Kalau dia masih awam Dia pelan-pelan Ngomong Bicara baik-baik Sampaikan Secara baik-baik Ya Yakinkan bahwa Bukan soal Lulus kuliah Atau belum kuliah Ya Banyak yang sudah Selesai kuliah pun juga Nganggur banyak Gak ada kerjaan juga Banyak Ini gak ada masalah Justru dengan Masih muda Menikah itu Insyaallah Anaknya jadi Banyak Jadi Ya Supaya Kita Dari kiamat nanti Masih muda Bangga Semang Karena umatnya Banyak Umatnya Banyak Saat walita Dinagar Apakah Dia tidak Berdosa Wajahnya Terbuka Dia adalah laki-laki yang Menalah Bagaimana Bila Akhwat yang Bercadar Ya Lihat mukanya Ya Boleh dibuka Cadarnya Kalau dia pakai Kaos tangan Tangannya Kaos tangannya Dibuka Lihat Jari-jarinya Gak apa-apa Bukan semuanya Gak Segini aja Sebatas ini Tidak apa-apa Karena kita Memang berhasat Untuk Menikahinya Jangan juga Dijadikan Sebagai Kebiasaan Adanya Ini gak Benar Cuma Lihat Akhwat Meningkahnya Kaja Ya Dikit-dikit Nador Dikit-dikit Nador Ini mempermainkan Agama Namanya Sudah ada Hasrat Menikah Sudah ada Akhwat yang Disasar Ya Gitu Baru kita Nador Jadi bukan Jadi Hobi Hobinya apa Nador Hobi Nador Gak bener Namanya Bagaimana Jika seorang Ikhwan Akan Melakukan Pernikahan Dan Mengundang Kelabat Dekat Dan tangga Untuk Makan Berkumpul Sebelum Walimah Daswud Dilakukan Dibualkan Tidak Boleh Nasi Makan Sunnah 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 Pernah Allah Ya Dimana itu Surah apa Surah Al-Insan Inna 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 Syukurah Dan Memberikan Makan Kepada Kalian Ya Karena Wajah Allah Karena Allah Gak Mengharapkan Balasan Dan Terima 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 Boleh Ngasih Makan Orang Miskin Bukor Atau Siapa Tetangga Kita Saudara Tentangan Dengan Syariah Misalnya Belum Makan Pak Hidan Dulu Gitu Kan Terus Baca Barzaji Misalnya Ya Supaya Selamat Gak ada Itu Ajarannya Ya Kalau Makan Makan Aja Tanpa Ada Embel Embel Yang Lain Ya Silahkan Ya Tidak Apa-apa Istri Tidak Patut Pada Orang Tua Saya Ketika Orang Tua Saya Berhenti Bekerja Saya Sebagai Suami Ingin Berbakti Pada Orang Tua Dan Menteratinya Namun Istri Menerak Bagaimana Pak Ustaz Sebaiknya Memang Yang Namanya Perempuannya Di rumah Surganya Di rumah Bukan Di luar Ya Kalau Sudah Bekerja Kan Berarti Mengabaikan Puah Wajiban Sebagai Istri Ya Terus Mengatakan Istri Itu Bertanggung Jawab Sepenuhnya Terhadap Orban Tengah Suaminya Dia disitu Dia punya tanggung jawab Yang besar Di rumahnya Untuk Mengatur Menata Ya Memperbaik Segala macam Memasak Mencuci Ngepel Gosok Ngerisak Ya Nyapu Dia juga Kewajiban Untuk apa Menjaga Harta Suaminya Dia juga Berkewajiban Untuk Mendidik Anak-anaknya Membimbing Anak-anaknya Menuntun Anak-anaknya Ya Walaupun Tanggung jawab Utamanya Dipudak Suat Suaminya Gimana dia Kalau udah bekerja Berarti kan Mengabaikan Kewajiban dia Sebagai ibu rumah Tangganya Ya Kecuali Kalau misalnya Dia Kerjanya Tidak menyita Waktu Di rumah saja Misalnya Lewat online Misalnya Bisnis Dilbar Di rumah Tanpa keluar rumah Tanpa Mengabaikan Kewajiban Kontol Ya Karena suaminya Tidak cukup Nafkahnya Artinya Dia meringankan Bebang suatu Suami Yang sebenarnya Boleh Allah Apakah Izit dari Wari Cukup Dari Ayah Saja Atau harus Keduanya Ya Kalau sudah Ayah itu Biasanya Mak Nurud Ya kan Biasanya Kalau sudah Ayah Mak Nurud Gimana Abi Ajin Karena Yang namanya Orang tua Suami Atau Bapak Lebih bijak Mensikapi Segala Sesuatunya Ya Beri bijak Insyaallah Saya mau Tanya Berapa lama Ke batas Wadah Saruf Dengan Akhwat Tidak ada Batas Habis Lihat Langsung Hit Tidak 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 Sampaikan Bukan Adanya Kenalan Dulu Kirim-kirim Foto-fotonya Dulu Pengen Tau Ada Kutilnya Atau Enggak Ya Pengen Tau Rambutnya Lulus Apa Keriting Ya Tidak Perlu Itu Tidak Usah Yang Gitu-gitu Tidak Perlu Nador Atau Bilihat Mukanya Selesai Sudah Istihan Orang Benda Sama Orang Petunjuk Nanti Ada Sinyal Di Hati Kita Terusin Atau Enggak Ya Kalau Ada Sinyal Kecenderungan Hati Meneruskan Terusin Hitbah Habis Itu Nikah Ya Dan Subhanallah Ya Akhi Kalau Antum Melakukan Tata Cara Pernikiran Seperti Yang Diajarkan Rasulullah Benar Udah Pengalaman 32 tahun Tanya Saya Dari Sini Ya Insyaallah Yang Namanya Sakina Maudah Warahmat Di Rumah Setelah Antum Rumah Setelah Kita Menikah Kalau Udah Diugri Udah Di Apa Apain Sebelumnya Terus Nikah Iya Rasanya Udah Udah Perah Dini Matin Dimana Coba Beda Kan Sama Yang Belum Kita Apa Apa Beda Gak Gimana Menurut Atau Beda Beda Ya Siapa Itu Syariatnya Begitu Sudah Ada Suami Yang Berkata Sudahlah Aku Tidak Mau Sama Kamu Lagi Kita Pisah Aja Kamu Cari Cerai Kedauan Apakah Seperti Itu Jaduh Kalap Kalimat Kalimat Ini Masih Sama Ya Masih Sama Sama Misalnya Tadi Udahlah Kita Pisah Udahlah Kamu Pulang Kupang Orang Tua Udahlah Kita Masing-masing Ya Kamu Urus Sama Surat Perceraian Misalnya Ini Belum Jatuh Talak Jatuh Talak Itu Ketika Alton Ucapkan Saya Ceraikan Kamu Jatuh Talak Baik Diucapkannya Main-main Atau Sungguh Sungguh Tiga Hal Yang Main-mainnya Sungguh Sungguh Yang Sungguh 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 Apa itu Talak Apalagi Nikah Sama Merujuk Begitu Ya Makanya Kalau Kita Katakan Saya Cerahkan Kamu Jatuh Talak Oh Kau Cuma Main-main Gak Bisa Gak Ada Itu Alas Main-main Ya Makanya Hati-hati Jangan Gapang Gapang Saya Cerahkan Kamu Ya Bener Nih Main-main Itu Sudah Jatuh Sudah Jatuh Talak Apakah Maha Dengan Hafal Suat Al-Furan Dipermulaikan Kedikia Sariwan Tidak Mampu Memberikan Barang Yaitu Kepepet Kalau Sudah Kepepet Kepepet Kan Peristiwanya Gitu Ya Coba Cari Mahat Di rumah Cari Ngobok Ngobok Gak Ketemu Ya Balik lagi Gak ada Rasulullah Cari Walaupun Cicin Dari Besi Ngobok Lagi pulang Cari Ngobok Lagi Keluarganya Gak ada Juga Gak ada Rasulullah Ya Baru Terakhir Punya Hapalannya Ada Itu jadi Maha Ini kan Adanya apa Kepe Kepepet Gak ada Yang lain Gitu Kalau Antum Masih bisa Beli Sejadah Ya Masih bisa Beli Mukena Itu jadi Maha Tidak Mesti Hapal Quran Nanti Konsekurasinya Akan Harus Ajarkan Sama Dia Ya Apakah Boleh Tak Dengan Lebih dari Satu Wanita Itu Tadi Jangan Main-main Jangan Dia Jadikan Hobi Makanya Ada Sasaran Kita Itu Siapa Ya Kalau Mengulia Jadi Sasaran Kita Dan Kita Berhasat Untuk Menikahinya Ada Sasaran Nikahinya Bukan Coba Coba Nador Tari Aja Ya Begitu Lihat Ya Begini Cari lagi Nador Lagi Yang lain Ya Lagi Yang lain Ya Hitam Ya Ada Bisa Bisa Nador Ya Perempuan Tidak Yang sempurna